Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Informasi terbaru seputar perkembangan PPG dalam jabatan tahun 2024 Yang mana di sini yang akan kami bahas Tentunya menjadi salah satu kabar gembira Karena ini sudah resmi 100% Selamat kategori guru tidak menempuh pembelajaran PPG dalam jab 2024 di PMM Wow ini luar biasa sekali ya Jadi ada kategori guru yang tidak perlu menempuh pembelajaran PPG dalam jab di 2024 Artinya nanti tinggal ujian saja Jadi kategori guru ini tinggal mengikuti UKMPPG Bapak Ibu Jadi tidak perlu lagi menempuh pembelajaran PPG dalam jab di LMSPMM Dan ini sudah bersifat resmi 100% Karena sudah tertuang di dalam permendikbud resmi yang membahas terkait dengan PPG tahun 2024 Baik Bapak Ibu Sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa ki tekan ki tombol subscribe dan aktifkan ki lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan PPG dalam jabatan tahun 2024 Baik Bapak Ibu kita langsung saja tutup poin ke informasinya Membahas kategori guru yang tidak menempuh pembelajaran PPG dalam jab 2024 di LMSPMM Langsung saja Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu ya Bahwasannya baru-baru saja Kemendikbud Ristek merilis Permendikbud nomor 19 tahun 2024 Tentang pendidikan profesi guru Yang mana disini membahas lebih spesifik terkait dengan alur mekanisme PPG Prajabatan tahun 2024 dan PPG dalam jabatan tahun 2024 Nah disini kabar baiknya ini sudah bersifat resmi 100% karena sudah tertuang di Permendikbud nomor 19 tahun 2024 Terkait kategori guru yang tidak perlu lagi menempuh pembelajaran PPG 2024 di LMSPMM Baik Bapak Ibu kita langsung scroll-scroll saja ke bawah ya Kita langsung cari saja di bagian sini Bapak Ibu Di bagian ketiga terkait dengan pembelajaran pendidikan profesi guru Nah kita scroll lagi di bagian bawah teman-teman ya Yang mana disini kita lihat langsung ketemu di pasal 12 Bapak Ibu perhatikan baik-baik Pembelajaran PPG bagi peserta PPG yang berasal dari guru penggerak dan guru yang telah menyelesaikan pendidikan PLPG ya Jadi disini dikatakan pembelajaran PPG bagi peserta PPG yang berasal dari guru penggerak Dan guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi guru Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ad 2 huruf A dan huruf B dilaksanakan dengan ketentuan Jadi ada 2 kategori ya guru penggerak dan guru PLPG yang belum mendapatkan serdik ya Disini dikatakan ya keistimewaannya diberikan setara dengan 36 SKS Jadi diberikan poin 36 satuan kredit semester atau 36 SKS dengan masa tempu kurikulum 2 semester Jadi ini 36 poin langsung diberikan secara cuma-cuma kepada guru penggerak Bapak Ibu Guru penggerak dan guru XPLPG Langsung poinnya itu diakui menjadi 36 Nah otomatis lanjut di poin B dikatakan disini tidak menempuh pembelajaran Maksudnya tidak menempuh pembelajaran bagaimana Artinya tidak mengikuti pembelajaran 9 SKS di LMS PMM Nah seperti itu ya Jadi kita bisa ambil kesimpulan berdasarkan pasal ke-12 ini Bapak Ibu Permendikbud nomor 19 tahun 2024 Ini menjadi salah satu poin ya yang menguatkan terkait dengan jalur khusus PPG Dalajab 2024 Yang akan diikuti oleh 2 kategori guru Yang pertama adalah guru penggerak dan yang kedua adalah guru XPLPG Jadi langsung diberikan 36 poin Bapak Ibu Langsung diberikan 36 poin sehingga tidak perlu lagi menempuh pembelajaran di LMS PMM Berbeda dengan di pasal 13 ini bagi guru yang bukan guru penggerak Dan guru yang bukan XPLPG Tetapi guru yang terdaftar di data pokok pendidikan Dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023 dan 2024 Dan belum memiliki sertifikat pendidik Nah perbedaannya disini Pengakuannya bagi guru yang terdata di Dapodik non PGP dan non PLPG Itu diberikan pengakuan setara 27 SKS dari 36 SKS Bapak Ibu Sehingga masih ada tersisa 9 SKS yang harus dituntaskan Jadi otomatis guru yang terdata di Dapodik dengan status aktif mengajar pada tahun 2023 dan 2024 Dan bukan dari guru penggerak bukan dari guru PLPG Itu wajib mengikuti pembelajaran mandiri dan penugasan terstruktur Di mana itu dilaksanakan di LMS PMM Berapa SKS? Ada 9 SKS untuk memenuhi pengakuan 27 SKS Sebagaimana beban ajar PPG Darjab 2024 itu kan 36 SKS Bapak Ibu ya Jadi masih ada 9 SKS yang akan diikuti melalui penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri di LMS PMM Berbeda tadi di pasal berapa Bapak Ibu ya Pasal 12 ini ada jalur khusus sebenarnya ya Cuman tidak ditulis disini jalur khusus Di pasal 12 memang untuk guru yang memang sudah memiliki sertifikat guru penggerak Dan guru XPLPG tetapi belum memiliki serdi Keistimewanya itu langsung diberikan 36 poin SKS Sehingga otomatis tidak menempuh pembelajaran Apa yang dilakukannya itu tinggal menunggu pelaksanaan UKMPPG Bapak Ibu ya Tinggal menunggu pelaksanaan UKMPPG Nah ini dia dikatakan ya Uji UKMPPG adalah uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru Jadi tidak perlu lagi mengikuti pembelajaran di PMM Tetapi langsung mengikuti UKOM Bapak Ibu ya Langsung mengikuti UKOM atau uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru Nah yang mana di pasal 14 dikatakan Uji kompetensi peserta PPG Sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 huruf C Dilaksanakan setelah pembelajaran PPG Sedangkan guru penggerak itu tidak perlu lagi mengikuti pembelajaran PPG Langsung UKOM Bapak Ibu ya Langsung mengikuti uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru Ini berdasarkan pasal 14 permendikbud nomor 19 Kemudian kedua Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Bertujuan untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan Kemudian ketiga Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Terdiri atas ujian tertulis dan ujian kinerja Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Diselenggarakan oleh kementerian Nah di pasal ke-15 dikatakan Peserta PPG yang dinyatakan lulus uji kompetensi Akan memperoleh sertifikat pendidik Yang diterbitkan oleh LPTK Intinya penentu Bapak Ibu mendapatkan sertifikat pendidik Apabila lulus UKMPPG atau uji kompetensi Oke sekian Assalamualaikum Wr. Wb